Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi bersama saya Vigrid channel Kreatif Indonesia Halo guys Bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja Seperti biasa kita akan kembali mengeaksi Kali ini penampilan dari Nak You Boy Gagal Vakansi 2019 sudah masuk di minggu ke-9 Dan kurang lebih 2 atau 3 minggu 2 minggu lagi menuju grand final Kalau tidak salah Dan ini benar-benar Nak You Mendapatkan sebuah cabaran Mendapatkan sebuah challenge yang sangat-sangat berat Menurut saya Karena dia harus membawakan sebuah lagu etnik Lagu kedaerahan yang sangat kental Sekali gitu Hirama Melayunya yaitu Jujur Tim Tim Ini diceritakan oleh Pak Nga ya Kalau tidak salah ya Saya tidak bisa membayangkan bagaimana Nak You Membawakan lagu ini dengan versi lakinya Bisa jadi sangat berhasil Bisa jadi juga fail Tapi Kita doakan yang terbaik untuk Nak You Karena ini sebenarnya sesuatu yang sangat di luar karakter dia guys Ini yang saya herankan Maksudnya Masih saya pertanyakan Seharusnya Kalau Nak You mendapatkan lagu seperti ini Yang Hirama Melayu Yang Hirama ke daerahnya sangat kental Seharusnya yang lain juga mendapatkan lagu yang sama gitu Kedaerahan atau Melayu juga Dari daerah mana lah terserah ini Supaya ada keseimbangan atau ada porsi yang sama dalam menilai gitu Dalam menilai sesuatu itu Jadi juri bisa Oke Jadi semua bisa Disa meratakan gitu Kalau berbeda-beda mungkin Agak Menurut saya agak kurang adil ya Ini menurut saya aja sih guys Karena kenapa Karena Kalau memang Nak You terus mendapatkan lagu seperti ini Yang karakter perempuan gitu kan Yang karakternya beda jauh dari dia Yang Sedangkan yang lain Mendapatkan Misalnya genre pop Genre rock Seperti itu Itu akan berpengaruh juga terhadap penilaian Dewan Juri Itu akan berpengaruh juga Sedikit banyak berpengaruh guys Kita tahu Kita misalkan Kalau kita menggembari Nak You Kalau kita memang mengidolai Nak You Lagu apapun pasti enak Pasti akan kita dukung Tapi kan ini Ini adalah sesuatu yang dinilai gitu guys Sesuatu yang akan dinilai nanti Kalau memang sesuatu itu di luar kemampuan dari Nak You Maksudnya di luar karakter dari yang Nak You bisa kuasai Yang Nak You bisa tampilkan Itu nanti akan berpengaruh ke penilaian gitu guys Tapi Kita lihat ya guys sama-sama Bagaimana penilaian Nak You kali ini Oke bismillahirrahmanirrahim Satu Dua Tiga Kita bersilahkan ke Pontas NAFTIO Oh Oh Saya kenal Abang Syam daripada tahun 2001 Iaitu Album Boy Boy baru keluar Dan Boy Boy sebenarnya Di grooming di studio Abang Syam Masa tu nama dia Access Studio di Upper Point Oh Kita sebenarnya satu rumah Sepanjang pertandingan Weekend tu kita orang akan duduk satu rumah Untuk konsentrate pada setiap konser Oh Sebab Kita orang Dah macam adik beradik Tak ada sorok apa-apa Tengkati Benda tu biasa Tak tahu pula Orang luar anggap benda lain Come on lah Saya anak dah lima Lagi dah kena kontroversi macam-macam Pun korang nak cakap saya macam itu Kesian Aduh Apa lagi lepas ni Benda tu normal kot Kenapa eh Saya pun tak faham Kenapa isu ni boleh timbul Sebab Pada saya benda ni normal Peluk Dia suka dengan apa benda yang saya jelibah Jadi Dia pun Dia cakap Abang bangga Lepas tu Apa tak ada isu Apa cuma cuma dia Isunya Ini yang mahal guys Ini Ini Okay Wow Okay Aku suka yang kasih laju lagi ni Asyik Okay Amat Jangan Tidak Tidak Belum Apati Tidak 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 Hei, bunda hemi Asik digoyak dia Inti yang udah hilang kemarin-kemarin Oke 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 Asik Ini lah ini namanya hiburan ini Sensor rocknya masih hangga dia Gak bisa lopat emang Oke 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 Baiklah Dia akan ngambil Ngambil ini lagi ya Oke Wow 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 Dia tahan Aswara Aswara Apa? Wah Wah Nanti dulu Nanti dulu Ada 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 orang nak interview Nakeu pasal satu kes Kes siapa tu? Siapa lagi ni? Saya rasa elok bukan saya lah yang cakap benda tu Oh dia dah sampai lah Betul ke? Eh Siapa ni? Saya nak tanya pasal gosip tu Oh minta maaf Saya lupa nak perkenalkan diri saya Saya Mikaela Mirza Watawan dari AZB Channel Saya nak tanya Ini kawan nak tanya sikit Eh minta maaf Sebab Mikaela ni Dia anak keratan Saya nak tanya Betul kau goyak Memek keratan ni Comel-comel belakang Kenapa? Oh Confirm Confirm Oh Saya bahasa-bahasa ni Saya tak pernah Bahasa ni Bahasa ni Oh Mikaela Mirza Alamak Apa? Tanya dulu Berapa kali saya cakap Jangan suka sibuk hal orang Jangan suka sibuk hal orang Benda-benda personal Apa khabar? Awak bukan pelakon ke? Haa bukan Oh bukan sorry Kenapa bukan main Pelakon saya kenal Haa Tapi apa-apa pun kami di sini untuk mempromosikan Haa Haa Orang nak tengok drama Seram lah tu Haa seram ni Kenapa kacau rancang dengan saya ni? Drama tak ada lagi Tak serik-serik kan? Nanti awak kena pukul lagi Macam dalam drama Hei Hei Haa Atau kau becinta Haji lah geram Haa Nak tengok 3 layer 3 layer Haa Baik-baik-baik Yang ada dengan kita sekarang ni Mawar Rashid dan juga Hisham Hamid Hisham Hamid Nak mempromosikan Thank you Mawar Promo Ya Mula esok setiap Isnin hingga Kamis Pada pukul 10 malam Di Astoria dan UIHD Dan, dan, dan Lepas GV ini jangan tukar saluran Teruskan bersama Astoria kerana ada tayangan perdana Thank you Captain selepas ini Baik, balik Baik, balik Baik, balik Terima kasih 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 Captain Tidak, nak curious Kita balik kepada Captain AQ Baik Sebenarnya lagu ni pilihan sendiri ataupun kena terpaksa nyanyi Sebenarnya lagu ni pilihan bersama Pilihan produksi bagi saya idea Tak, pilihan bersama Produksi bagi saya idea Dan saya terima Pada saya Melody ni memang Dia berbunsu tradisional Dia banyak tricky tau Saya nampak Overall You sebagai generasi Alah baru Memang boleh Mewakili jugalah Generasi alah baru Menyanyi lagu-lagu lama tu Itu satu Yang positif bagi you Cuma di situ Saya rasa Overall Pitching tu ada sikit Saya kadang-kadang Sebut perkataan pitching ni Satu yang klise Untuk disebut dalam Realty program yang macam ni Tapi pasti sebut juga Sekal-sekala Macam ada sedikit gangguan Tapi Keseluruhannya Boleh lah You still macam yang seorang lagi You in the safe zone InsyaAllah You boleh pergi ke Lagu selanjutnya InsyaAllah Sama dengan seorang lagi Itu dia Kau orang ada benda nak cakap tu Kenapa tu Nyamuk Benda nak hampir Kau menunjuk-nunjuk je Kau suka kan Tapi tadi Tok panas saya Aku nak cakap Aku nak cakap Mana je Apa kat tangan Tok tu Coklat Aku baru nak makan coklat Itu yang saya suka Tok Komen tu Okay Tak Okay cakap Saya kira kamu Overtime Overtime tu Bermaksud Kamu suka Mencuba sesuatu Dalam pertandingan This is good Okay Change Change tu perubahan Risiko ada dalam Dia akan membuat Kamu berubah tau Dari segi apa You berani This is good Saya suka Cuma percubaan tu Banyak yang Pitch Banyak shock Banyak flag I tak tahu But it doesn't matter It doesn't matter Kedudukan Terkawal Terkawal Baik Kita je tak tahu Kupai-kupai dalam show ni Boleh buat overtime Sejam kau dapat wogok Alright NakQ NakQ guys Terbuka tutup NakQ Oh iya bunda Saya tinggal Ikut komen Okay guys Itu tadi penampilan Dari NakQ Booy Dengan lagu Dengan lagu dari Noranya Noranya Zahidris Judulnya Dutting Seperti yang kalian tahu Lagu ini Irama Melayu Sangat kental sekali Dan Melayu itu Sangat khas Dengan Cengkok atau Lenggok Lenggok ya bahasa Melayu Cengkok yang Sangat Wah Menurut saya Kalau Kalau Gimana ya Kalau bahasa Sundanya Bahasa saya itu Paburit Paburit itu maksudnya Kusut Cengkok-cengkoknya Dan NakQ membuatnya Lebih simple Lebih simple Membuatnya lebih simple Dengan karakter yang dia tampilkan Dengan suara dia Saya suka sih Yang versi lelaki ini Lebih simple Lebih Mengenak dengan Karakter Millenial Maksudnya bukan Karakter musik Herera sekarang Jadi Dia bawakan lagu ini Jauh ke masa depan Maksudnya Ke masa dia Di mana lagu ini Jauh ke masa sekarang Dan Saya lihat secara Hall Package Ini adalah penampilan Yang sangat menghibur Karena secara Keseluruhan Ada Koreografi Ada Live Music Live Music Seperti misalkan tadi Itu kan Irama-irama musik Kedaya lahannya Itu ditampilkan langsung Di sini Kayak ada gamelan Ada rebana Langsung semua Live Ini juga menjadi Sesuatu yang menurut saya Sangat mahal Untuk ditampilkan Di sebuah ajang seperti ini Dan Ini suatu kalbihan yang lain Dan Juga NakQ Dia juga ikut Benari Nah ini sesuatu yang Udah lama kita gak Lihat dari NakQ Terakhir itu Lagu apa ya Yang waktu Waktu dia Pakai baju warna kuning Waktu itu dia Menari-nari Lagu Saya bahar Kalau gak salah Satu, dua, tiga Nah itu dia Terakhir menari Dia disitu Dan sekarang Dia menari lagi Ini menjadi Sesuatu Akhirnya kita Mengobati rasa rindu kita Gitu guys Oh NakQ Oh NakQ Nari lagi Gitu kan Dan Gampang juga Dan Menurut saya Sini penampilan Mengobati Lebih baik Penampilannya Kemarin Tapi Saya bukan Yang terbaik Bukan yang terbaik Soalnya Lagu ini Lagu ini Lagu ini Menurut saya Menurut saya Memang Ya Ya itu Kadang-kadang Bertanya juga Mengapa NakQ Selalu mendapatkan Lagu-lagu Yang seperti ini Gitu guys Ini perempuan Karakternya perempuan Noraniza Idris Itu perempuan Karakter dia Kental sekali Melayunya Disitu Dalam lagu ini Membawakan dia Lalu Kemarin Ada Siti Nurhaniza Juga Yang karakter Fokalnya Sangat kuat Yang karakter Lagunya Melekat Dengan dia NakQ Ini menjadi Setiap minggu Dia berusaha keras Gitu Dan harusnya Kalau mau fair Kalau mau fair Yang lain juga Harus mendapatkan Portion yang sama Melayu juga Gitu kan Jadi menurut saya Senilain saya guys Dan kali-kali lah NakQ dapatkan lagu Yang karakternya Itu yang Ya Rock lah Yang hardcore Dikit lah Gitu Hardcore Yang gak melok Kayak perempuan Kayak gini Sebab itu berpengaruh Pada penilaian Guys Jangan Jangan salah Kita bisa aja NakQ Lagu apapun Enak Kita bisa Bisa-bisa Seperti itu Karena kita Mengidolai dia Tapi Juri itu lain Juri itu Dia menilai sesuatu Menilai sesuatu Kalau mungkin Semakin besar Challenge yang diberikan Buat enakQ Semakin sedikit Yang mengeksplor Kemampuan dia Semakin sedikit Yang bisa ditampilkan Ke dewan juri Ke kita semua Bayangkan Kalau dia mendapatkan lagu Misalkan Lagu Sisi kawan Kemarin Itu langsung Menjuara Guys Serta hari itu Juga langsung Menjuara Dia Saya yakin Tapi Ian Jadi gak Gak muncul Karakter Naqq Nya itu Talentah Yang dia Menjuang Itu gak Muncul Masih Ketangan Masih terpendam Ini guys Kita nungguin Ini muncul Nanti guys Kapan Mudah-mudahan Next week Naqq Berlebatkan Lagu Yang Bisa Keluarkan Semua Kalau bisa Kalau mungkin Muntah Dengan lagu Keluar Semua Biar kita Melomok Takjub Mudah-mudahan Seperti itu Oke Saya jumpa Sampai jumpa Di video Rasyidaknya Assalamualaikum Wabarakatuh